Ya, pebersa ratusan warga suku anak dalam ikut vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Merangin bersama TNI Polri. Program serbuan vaksinasi terus dilakukan pemerintah Kabupaten bersama TNI Polri. Bahkan vaksinasi dilakukan sampai ke pedalaman desa yang ada di Kabupaten Merangin. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Hamida Rizky undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kita. Demi percepatan vaksinasi, petugas vaksinasi dari kepolisian serta TNI di Kabupaten Merangin berjuang menembus daerah terpencil di pedalaman Megekal Ulu, Desa Bekarjaya, Kejamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Medan yang terjal dan berlumpur tidak menyerutkan semangat tim vaksinasi untuk bisa sampai ke pedalaman Megekal Ulu agar warga suku anak dalam dan masyarakat bisa mendapatkan vaksin. Dengan kedatangan tim vaksinasi dari pemerintah, kepolisian, dan TNI, warga suku anak dalam sangat berteribakasi sebab mereka sangat kesulitan untuk bisa melakukan vaksinasi di luar wilayah mereka. Ada ratusan warga suku anak dalam yang berhasil divaksin oleh tim vaksinasi. Kami dalam rangka meningkatkan tim vaksinasi khususnya di wilayah Kabupaten Merangin, kami melaksanakan kegiatan vaksinasi. Memang tujuan kami adalah di wilayah-wilayah pelosok-pelosok. Karena target yang sudah di sekitar kekotaan ataupun di kota bangku sendiri sudah kita agak tujuan untuk mencari target vaksinasi. Sehingga saat ini saya perintahkan kepada seluruh kaposek untuk mencari di desa-desa termasuk dupa anak dalam yang ada di pedalaman. Sementara selain vaksinasi, tim vaksinasi juga memberikan pelayanan kesehatan serta sembako kepada warga suku anak dalam yang ada di pedalaman mekekal ulu. Terima kasih telah menonton!